Film diawali diperlihatkan pasukan militer yang sedang baku tembak Diketahui, tim militer ini tak pernah gagal dalam menjalankan misinya Pasukan ini bernama Rangers Di lain waktu, para komandan menyambut ke pulangan para Rangers Terlihat pria tampan gagal berani bernama Cameron Poe Setelah upacara penyambutan, Poe bergegas pulang menemui istrinya Diketahui, istrinya bernama Trika Dengan peluk, mereka melepaskan rindu Tak lama setelah itu, ada seorang pria menegur mereka dengan kata-kata yang menyinggung Poe terlihat kesal dan ingin mengajar pria ini Tetapi, istrinya menenangkannya Poe pun terdiam dan kembali melepas rindu Adegan berganti di sebuah parkiran dan turun hujan deras Poe dan istrinya berjalan menuju mobil Belum sempat buka pintu, tiga orang yang tadi menegur Poe mendatanginya Kembali mereka memprovokasi, Poe Dan akhirnya, Poe yang sudah kesal memutuskan untuk berbaku hantam Di sini, Poe dikroyok Istrinya yang panik berlari meminta tolong Sebelum pertolongan datang, Poe sudah berhasil mengalahkan mereka Dan membuat salah satu dari mereka tewas Poe yang shock dan dia tahu konsekuensinya pasti pada ranah hukum Di keesokan harinya, Poe diadili di pengadilan Poe dikatakan bersalah walau alasannya untuk membela diri Dengan berat hati, Poe dan istrinya harus menerima keputusan hakim Setelahnya, Poe dibawa ke penjara federal Di mana di penjara ini banyak penjahat kelas kakak yang memiliki kasus besar Hari-hari di dalam penjara, ia lalui dengan tak lupa memberikan surat kepada sang istri Dan meminta maaf pada istrinya karena tidak bisa melihat proses kelahiran anaknya Di penjara, Poe bersahabat dengan pria bernama Baby O Dia adalah teman satu selnya Di beberapa hari berikutnya, Poe mendapatkan surat karya buah hatinya Setelahnya, hari ulang tahun anaknya tiba Di sini, Poe diberikan sebuah boneka kelinci Setelah penantian lama, Poe mendapatkan surat bebas Lalu dibacakan oleh sahabatnya Poe merasa senang dan sedih karena harus berpisah dengan Baby O Dibarengi dengan itu, para tahanan yang memiliki hukuman berat Dipindahkan dengan kendaraan khusus dan kawalan bersenjata Terlihat, agen Vince Larkin sedang membacakan profil dan sertifikasi para tahanan kelas kakak ini Diawali dengan tahanan bernama William Bedford, si pembunuh masal Dengan kasus pembunuhan berantai Bahkan, istrinya sendiri juga dia bunuh Setelahnya, ada Nathan Jones, seorang pasukan grill ya kulit ireng Yang melancarkan pengoboman di sebuah acara asosiasi nasional USA Napi berikutnya, Cyrus Grissom the Virus Dia adalah paket komplit dengan kasus Membunuh, mencuri, memperkosa, memeras, menculik Bahkan, ia juga membunuh sebelas napi dalam penjara Poe tiba, dan disini agen lain menanyakan kasusnya Dan Larkin menjawab bahwa Poe Hanya penumpang pulang ke Carson City Karena dia dibebaskan bersyarat Satu persatu para napi dipindahkan Sebelum pesawat berangkat, Dan Chan Malau mengirim anggotanya bernama Billy Untuk menyamar sebagai narapidana Dan ditugaskan untuk mengamankan pemindahan narapidana William, Nathan, Cyrus adalah tiga penjahat paling berbahaya Di saat pesawat lepas landas Mereka bertiga melancarkan aksinya untuk melepas Bargol Dengan jarum pentul yang mereka simpan Sedangkan Pinball berusaha mengalihkan perhatian para penjaga Dengan mengeluarkan cairan di dalam mulutnya Dan membakar napi di sebelahnya Ketika para petugas panik berusaha memadamkan api Pinball langsung mengambil kunci sel Setelah mendapatkan kuncinya Pinball membuka sel William dan Cyrus Setelah mereka bertiga keluar Perti kaya semakin besar Dan mereka berhasil menguasai pesawat Dengan menyandra para opsir Dan membunuh sebagian dari mereka Mereka juga melepaskan napi yang lain untuk menambah koloni Agen Billy tidak tahan dan mulai memberikan ancaman Billy berkata bahwa dia adalah agen yang menyamar Oh coba memperingatkan Billy Tapi naas dia sudah ditembak oleh William dan tewas Mereka berencana untuk menurunkan para tahanan Agar para polisi di Carson City tidak curiga Baby O menyarankan Po untuk ikut dengan salah satu napi tersebut Tetapi Po menolak karena ingin keluar dengan Baby O Adegan berpindah di sel baru Para opsir mulai curiga dengan keanehan ini Dan memanggil agen Vincent Para opsir diberikan bukti keanehan pada Vincent Dengan menyatukan sebuah gambar menjadi rakuman kata Yang ternyata sebuah kode Agen Vincent langsung ngeh dan menyuruh para opsir Tidak menyentuh apapun Tetapi disini seorang opsir ngeyel Dan malah membuka sebuah kotak yang berisi bom dan meledak Scene berubah terlihat para napi yang tertutup mukanya diturunkan Po yang memiliki rencana menempelkan alat mereka milik Agen Billy ke seorang opsir yang dijadikan tahanan palsu Nathan yang menyamar sebagai petugas opsir mengatakan kepada petugas lain Bahwa mereka sengaja menutup wajah para napi agar mereka tidak menelawan dan banyak bicara Dan tahanan pun dimasukkan Diketahui tahanan yang bernama Swim King bisa menerbangkan pesawat dan dia bergegas ke dalam kopit dan mencabut sinyal GPS Setelahnya meminta pinball memindahkan GPSnya ke sebuah pesawat lain Di waktu bersamaan para petugas mencari tahanan ke dalam mobil Tetapi ada seorang polisi yang melihat alat perekam yang dipasang po tadi Pihak kepolisian langsung bergegas menyerang pesawat tersebut Sirius dan kawan-kawannya yang menyadari itu bergegas menerbangkan pesawatnya Pinball yang masih di luar pun mencoba mengejar mereka Pada akhirnya mereka berhasil lolos Namun di tengah-tengah perjalanan Swim menemukan kesalahan pada pengerakan otomatis ban dan memberitahu Sirius Sirius menyuruh Nathan untuk mengecek Nathan mengajak Poe untuk ikut dengannya Setelah turun mereka menemukan mayat pinball yang tercepit di dalam ban pesawat Saat Nathan sedang sibuk memeriksa barang para napi Poe mencoba menulis pesan untuk agen Vincent di baju pinball sebelum mayatnya dijatuhkan ke bawah Scene berganti terlihat agen Vincent yang bertanya-tanya kepada istri Poe Kenapa Poe tidak ikut turun ke Carson City Dan malah menyelipkan sebuah perekam ke seorang napi Istri Poe menjawab bahwa ia tidak tahu maksud dari suaminya tersebut Tak lama berselang Agen Vincent menerima sebuah telepon dari kepolisian lain Bahwa mereka menemukan mayat yang terjatuh dari langit Yang bertuliskan nama Vincent dan sebuah bandara liner Bergegas agen Vincent langsung berangkat menggunakan mobil rentalannya Di sisi lain agen Vincent dan atasannya mencoba mengejar pesawat tersebut Dengan mengikuti GPS-nya Tanpa mereka sadari ternyata yang mereka kejar adalah pesawat komersil yang tadi dia pasang GPS oleh pinball Mereka bergegas berbalik ke bandara liner sesuai instruksi agen Vincent William yang penasaran dengan Poe melihat masa tahanan Poe William menemukan surat bebas tahanan milik Poe Secara bersamaan Poe membuntut dan terjadi baku hantam di sini William tertusuk dan tewas Adegan berpindah pada agen Vincent yang telah sampai di bandara liner Di kolong meja agen Vincent mendapati tetesan darah dari penjaga yang sudah tewas Akibatnya pesawat tidak bisa mendarat dengan mulus dan hampir saja menabrak tangki bahan bakar Setelah itu dipastikan pesawat aman para napi bergegas turun dan merasakan kebebasan Nathan langsung bergegas dan menanyakan pesawat yang akan mereka tumpangi selanjutnya kepada Francisco Francisco menjawab dalam perjalanan Sirius yang merasa curiga menarik Francisco agar dia tidak lari kemana-mana Di dalam pesawat terlihat Poe yang ingin membawa Baby O turun Tetapi Baby O menolak karena penyakit tuanya kumat Lantas menyuruh Poe keluar sendirian Poe tidak mau dan memilih mencari suntikan untuk mengobati Baby O Di bawah pesawat Poe melihat lalu menghampiri Nathan Yang sedang mengeksekusi para napi yang menurutnya tidak berguna Poe beralasan bahwa mereka dapat berguna untuk menarik pesawat Ketika mereka tidak mendapatkan sebuah pesawat yang bisa ditumpangi Bersamaan dengan itu, Sirius datang dan membenarkan saran dari Poe agar dia tidak membunuh para tahanan itu Setelahnya, Poe segera mencari obat-obatan Lagi asik mencari obat Poe diserang dari belakang oleh seorang pria Agen Vincent muncul membantu melawan pria ini Setelah berkelahian usai Poe dan Vincent malah mau adu bedil karena mereka belum sempat kenalan Agen Vincent menurunkan senjata dan mulai berbicara pada Poe Dia bertanya apa rencana berikutnya Agen Vincent mengatakan bahwa para pasukan akan segera sampai di Bandara Liner Di sisi luar terlihat Sirius dan kawan-kawan sedang asik gotong royong Dibarengi dengan para anggota tentara yang sedang sampai Seketika Francisco langsung bergegas ke arah pasukan obat-obatan Dan ternyata di dalam area ini ada sebuah pesawat yang menjemput dirinya Ini adalah rencana sejak dari awal tadi Francisco langsung menyuruh pilot untuk menerbangkan pesawat tanpa aba-aba dari Sirius Di saat pesawat lepas landas Agen Vincent keluar menghentikan pesawat ini Menggunakan alat berat di sekitar Pesawat terbelah menjadi dua dan menabrak tangki bahan bakar Sirius yang sudah jengkel sama Francisco langsung membakar dia bersama pesawatnya Adegan berikutnya, Sirius bergegas menyiapkan pesenjataan Untuk berang dengan tentara Sirius memberikan instruksi pada para napi Agar mereka dapat mengantar para pasukan itu Baku tembak pun terlaksana Pada akhirnya mereka pun berhasil memperlambat gerak para pasukan militer ini Ia ingin berubah kepada Poe yang sudah menemukan obat untuk Baby O Kamerun segera datang pada Baby O dengan melewati peperangan yang sadang berlangsung Di dalam pesawat, Baby O melihat ada napi yang memaksa opsir cewek berguta-gudaan Ia ingin menolong opsir ini dengan berusaha menggapainya dengan menyarat badannya Beruntung, Poe datang tepat waktu dan seketika menghancar hanapi Honey ini Di sisi lain, Swain berhasil membawa pesawat ini terbang dengan memaksanya Lantas ikatan yang dikaitkan oleh Poe terlepas dan membuat mobil agen Vincent ikut terbang Di dalam pesawat, mereka merayakan keberhasilan kabur dari pasukan militer Nathan memberikan sebuah kertas kepada Cyrus Tiba-tiba ia menarik seorang opsir tadi dan menodongkan pistol kepadanya Hal ini digunakan untuk menelihat respon dari Poe Namun, yang berdiri adalah Baby O Dan berkata bahwa ialah yang memberikan info ketika mereka mendarat di Carson City Spontan, Cyrus langsung menembaknya Setelahnya mereka mengancam Poe dengan menggunakan boneka yang ingin ia kembalikan kepada anaknya Tak lama setelah itu, pasukan helikopter yang berisi agen Vincent datang dan langsung menembaki pesawat ini Boe yang tak terima sahabat karibnya tewas bergegas menghajar para napi ini Dengan gagah beraninya, Poe maju sebagai seorang Sudirman Bogem mentah pun dilancarkan oleh Poe Setelah berhasil melewati para napi ini Dia bergegas memberitahu kepada para agen untuk berhenti menembak Agen Vincent mencoba mengarahkan Poe untuk mendaratkan pesawatnya ke pendara Las Vegas Namun, suami sebagai pilot mengatakan bahwa di sisi pesawat mengalami kerusakan akibat tembakan tadi Dan dia memastikan akan mendarat darurat di tengah jalan raya Mereka berhasil mendarat Di luar pesawat, sudah berkumpul para polisi yang akan menyerga para napi yang masih hidup Tapi sayangnya, Siris dan kawan-kawan berhasil kabur dengan menggunakan mobil pemadam Poe dan agen Vincent yang melihat hal tersebut langsung bergegas mengejar mereka Kejar-kejaran pun terjadi di sini Sambil baku hantam pastinya Poe berhasil menggapai mobil pemadam tersebut Tetapi, Siris berusaha menjatuhkannya Namun, malah Siris yang terluka Siris terjatuh dan tertimpa batunya membuat kepalanya gepeng Dibarengi hujan uang Poe dan agen Vincent berjabat tangan karena mereka berhasil melumpuhkan para napi Setelahnya, Cameroon bertemu lagi dengan keluarganya Yang sudah 7 tahun lamanya tak berjumpa Dan film pun tamat Wah, seru juga ya alur cerita kali ini Pelajaran apa nih yang bisa kalian dapat dari film ini? Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!